Bagi orang-orang yang beriman, ada lima hari raya. Hari raya itu hari kembiraan. Al-awalu kullu yaumin yamurru alal mu'mini wala yuktabu alaihi zambun fahuwa yaumu a'idin. Yang pertama, hari raya orang beriman itu setiap hari yang dia lewati dan di hari itu dia tidak melakukan dosa, tidak tercatat melakukan dosa. Nah itulah hari raya, hari yang mengembirakan. Seharian dari pagi 24 jam itu kok tidak melakukan dosa ya berarti hari raya. Tapi maksudnya juga kalau kita melakukan kekeliruan ya segera beristighfar, segera bertobat. Segera bertobatan berarti, Atta ibu kamanlah lambalah. Orang bertobatan seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sehari banyak istighfar, kalau melakukan kesalahan segera istighfar, bertobat kepada Allah. Itu berarti tiap hari hari raya. Nomor dua adalah hari ketika dia keluar dari dunia dengan membawa iman dan syahadat, serta terjaga dari reka daya setan. Nah itulah hari raya kedua. Hari kematian, bagi orang beriman itu hari raya. Dunia si jenil mu'min, wajan natul kafir, dunia itu memang penjaranya orang beriman, dan surganya orang kafir. Orang beriman itu mati, itulah hari raya. Dengan catatan, mati membawa iman, membawa syahadat, terjaga atau dijaga Allah dari reka daya atau godaan setan. Hari raya yang ketiga adalah, bagi orang beriman adalah, hari ketika dia bisa melewati titian pada hari kiamat nanti, dan aman dari mara bahayanya kiamat, serta selamat dari tangan-tangan musuh, maksudnya ini setan, dan juga dari tangan-tangan molekat jabaniya, atau molekat yang tukang menyiksa. Nah itulah, itu adalah hari raya juga. Hari raya keempat bagi orang beriman itu, adalah hari ketika dia masuk ke surga, dan aman dari neraka jahat. Itulah hari raya yang keempat. Hari raya kelima adalah hari ketika dia bisa melihat Tuhannya. Itulah hari raya yang kelima puncak dari hari raya. Orang-orang ahli surga, yang punya derajat tinggi, itu setiap hari Jumat itu, diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat Allah secara langsung. itu adalah para nabi, para rasul tentu saja, para wali, dan seterusnya. Mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita. Amin.